Intro Saya waktunya sangat terbatas, jadi saat setengah empat saya harus ke airport karena jam sembilan pagi acara di Bandar Lampung jadi saya mohon izin untuk sepadat mungkin kalau saya turutin respon saya terhadap, saya dengerin dari awal di belakang sana jadi saya bersyukur malam hari ini Anda berlangsung, saya lihat ini tidak bisa terjadi kalau tidak suci Anda semua mungkin kalau fisiknya tidak suci lah tapi kalau sedang tidak suci, tapi hati Anda suci pikiran Anda suci, kalau tidak suci Anda tidak bisa bertahan lebih dari 2 jam dan saya bersyukur Indonesia masih ada KC yang tidak ada di seluruh dunia kecuali di Jakarta yang kedua gini dan kafir sama ateis itu tidak sama dan kemarin mengaku kafir, sekarang mengaku ateis berarti dia tidak mengerti kafir, tidak mengerti ateis sehingga tidak sah pengakuannya sebagai kafir maupun sebagai ateis itu menyebabkan dia tidak ada masalah sama Allah Allah yang mengatakan, oh dadang ngomong-ngoboy, ngomong-ngomong paham jadi jadi gini dan kalau kafir itu ada Tuhan tapi diingkari tapi kalau ateis, Tuhan tidak ada ada Tuhan tapi disekutukan tuh namanya sirik atau musrik kalau ateis itu tidak ada Tuhan pokoknya dalam diri seseorang Tuhan itu tidak ada itu namanya ateis nah jadi kalau Anda mendengarkan dadang, Anda harus mengerti makomnya dia itu mata ul gurur, dia itu hiasan di bumi yang penting indah dan mengembirakan tidak usah diukur ini mas murni apakah W4 pokoknya yang penting dadang mengembirakan ada seorang senior ateis juga senior ateis di Jogja namanya Pak Azadi Sirgar Bang Hati yang nulis Cintaku di Kampus Biru itu juga sehari-hari selalu menunjukkan memberi kesan kepada setiap orang bahwa dia tidak percaya Tuhan, bahwa dia bukan muslim justru karena dia sangat muslim maka dia menyembunyikan keislamannya bahkan dia mengatakan di Kati Biru dalam suatu diskusi, dia mengatakan kan Muhammad bilang kalau tangan kanan berbuat baik tangan kiri jangan sampai tahu bahkan kalau sholat jangan sampai ketahuan Allah dia bilang gitu bang ojo banter-banter di obong omahmu, saya bilang gitu terus kemarin saya ketemu lagi saya bilang, bang tapi bagaimana mungkin sholat terus Allah sampai tidak tahu Allah kan mahat tahu oh iya ya Allah mahat tahu ya jadi setiap orang Allah, waduh tahu ini tidak jadi Allah Akbar wah ketahuan, dia mahat tahu ya tidak jadi akhirnya tidak ada arah saat untuk sholat karena dia mau ikhlas sholat jangan sampai ketahuan saya sholat itu ya sholat titik jangan sampai tahu siapa-siapa Allah pun jangan sampai tahu tapi karena Allah mahat tahu dia ingin Allah waduh ketahuan tidak jadi akhirnya tidak sembahyang seumur hidup nah dadang itu sejenis itu dadang itu pokoknya cari akal bagaimana supaya Tuhan tidak marah ketika dia tidak sholat tidak puasa bilang dirinya demi Tuhan saya ateis segala macam itu kan tidak akan diterima Tuhan dan kamu tidak akan saya akui sebagai kafir tidak akan saya sebagai sebagai ateis orang tidak logis sama sekali kamu itu ya sudah sana mau masuk surga kamu kan gitu karena tidak ada alasan masukkan neraka apanya yang dosa apanya ya sudah miskin, kurus bagaimana mau memberi riski orang dia kemana-mana cari riski kan gitu kan ya tapi tenang-tenang ya teres tang ya gitu jadi dadang itu hiasan hidup Anda harus melihat dia sebagai sumber kegembiraan jadi gini mas gini aja sebenarnya saya ini nanti saya akan omong kenapa kok ada judul ini singkat kata asal-usulnya itu Kadipiro pusatnya Maia koordinatornya itu kasih saran lingkaran-lingkaran Maia di Purwokerto di Pemalang di Semarang Surabaya Jombang Malang Jakarta dan semuanya itu diminta untuk dua hal yang pertama mengungkap kembali makna sejati dari Al-Quran mengenai jihad dan syahid syukur ada istilah-istilah lain termasuk Islam itu apa syirik itu apa bid'ah apa kalau bisa dielaborasi kembali karena sudah dibiaskan dan dimanipulir habis-habisan nah sekarang Anda tahu orang bilang Allahu Akbar untuk nembak Allahu Akbar untuk membunuh dan sekarang orang juga untuk menandakan Islamnya kan setiap kali kali masih ada supaya ketok Islam gitu kan dan buka karu-karuan istri saya Mbak Fia ke Bandung dijebak oleh temennya ternyata ikut pengajian ibu-ibu terus ibu-ibu tanya loh Mbak Novia tinggal di mana di Jogja bu subhanallah di Jogja bocoku bengg hubungannya Jogja karena subhanallah itu apa tinggal di Jogja kok subhanallah itu sama dengan di TV ibu kok bisa di depan H ini aslinya dari Magelang luar biasa dari Magelang luar biasa di Indonesia nanti saya akan ngomong udah gak ngerti bedanya permata dengan batu udah gak ngerti bedanya emas dengan kerikil ini kunci malam hari ini ya kuncinya tapi nanti dulu jadi kita kembali ke subhanallah tadi jadi setahu saya subhanallah itu kan mengingat kesucian Allah maka alasannya adalah kalau kita melihat sesuatu yang kotor kita sebut kesucian Allah kan begitu ada orang korupsi subhanallah karena korupsi itu kotor kalau Alhamdulillah jelas lah ada cewek cakep Alhamdulillah gitu kan peres padahal melendu Alhamdulillah terus gue jadang mana aja Alhamdulillah gitu kan kalau apa Astagfirullah jelas kita menemukan yang kotor dan buruk dalam diri kita maka kita bilang Astagfirullah jelas simple Alhamdulillah tapi kalau subhanallah apalagi Allahuakbar itu anda tidak bisa tidak logis mengucapkan Allahuakbar kalau anda tidak terkagum-kagum atau terkejut atau terpana atau tergetar oleh kebesaran ciptaan Allah jadi gak iso demu Allahuakbar lah apa demu Allahuakbar lah apa reka sebut-sebut rek usia Allah dari langit ngomong gitu mgin lah apa reka sebut-sebut rek kamu gak kagum apa-apa kok mau membunuh orang kok Allahuakbar Allahuakbar itu kan tadi terus hanya jadi Allahuakbar itu puncak perintah Allah untuk meneliti dirimu sendiri meneliti alam meneliti kehidupan terus kamu menemukan kekaguman-kaguman luar biasa ya Allah aku ini sudah mau jual rumah udah gak punya harapan lu lu ada lu teman yang nolong saya Allahuakbar kagum saya sama takdir Allah itu nah baru cocok Allahuakbar maka kalau kamu Allahuakbar 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 itu kamu disuruh meneliti satu bulan maka itikaf satu bulan berpuasa mengambil jarak dari materialisme mengambil jarak dari mainstream kamu selama berpuasa akhirnya kesucian dirimu itu menemukan hal-hal yang dahsyat dari kehendak Allah dan ciptaan Allah maka kamu tidak sabar untuk menunggu mengucapkan Allahuakbar itu ini meneng-meneng Allahuakbar ada apa Allahuakbar ini ada tidak melaku Dewi Limong itu itu Allahuakbar apa kaki seribu tadi ada memetisewu sikil suewu melaku ganti awak itu atau ada tangan ini dan seterusnya tapi saya tidak akan berpanjang tapi intinya kalau kembali ke mbak-mbak tadi dia kan juga memaksudkan bahwa sesungguhnya Islam itu apa namanya bukan bukan sesuatu yang tidak bisa mata mengandalkan Islam mata diandalkan untuk jadi gini saya itu tidak bisa nudo si teman saya ini kafir orang saya nuduh dia muslim saya tidak bisa saya tidak punya data apapun mengenai dia saya bilang ustaz muslim saya tidak berani jangankan saya bilang kafir saya bilang dia muslim pun saya tidak berani jangankan dia aku menyebut diriku muslim pun aku tidak berani karena itu prerogatifnya Allah untuk menilai aku ini muslim benar apa bukan lah kok saya menyebut diri saya muslim saya cuma berusaha saya berikhtiar mudah-mudahan nanti lolos Allah laku saya ini itu namanya kafir orang yang mengkafir kafirkan adalah orang kafir kenapa karena itu haknya Allah mengkafirkan karena Allah yang punya data punya informasi punya fakta dan bisa melihat yang dohir maupun yang batin mengenai Islam tidaknya seseorang maka hanya Allah yang layak mengetahui seseorang itu muslim atau tidak muslim kalau ada orang mengatakan kamu kafir itu berarti dia menutupi haknya Allah maka dia kafir menutupi itu kafir makanya bahasa inggrisnya cover cover bed itu dari diambil dari bahasa Arab kafir itu asal-usalnya petani petani itu disebut kafir karena pekerjaannya menutupi tanah dengan tanaman terus diambil untuk istilah teologi jadi kafir adalah orang yang menutupi kebenaran Allah apalagi gak hanya menutupi tapi mengklaim haknya Allah dipakai oleh dirinya itu kafir mu'agat dan mu'goladuh jadi sekali lagi ya makanya saya tidak pernah peduli anda beragama apa anda otentik apa tidak anda jujur apa tidak begitu saya tahunya bagaimana saya tahu anda muslim apa mergokupuluan apa ini muslim sekarang itu masya Allah sudah sampai ke situ kita ditipu selama 500 tahun sampai 700 tahun itu nanti kalau ada waktu baru kita omongkan yang 500 tahun 700 tahun meskipun tidak perlu eksplisit kita usah ini itu ada masjid itu ada tulisan yang belum khitan dilarang masuk masjid itu gak faham kalau ada hukum kan harus ada prosedurnya harus ada perangkatnya harus ada fasilitasnya terus caranya ngecek uang wesunata gureng ku ya apa masuk masuk ruangan buka akhirnya suai-suai pegel sampun pak gendeng ini kalau diperlebar banyak sekali ini tapi saya mohon maaf kepada MUI saya mohon maaf kepada teman-teman yang lain saya bukan apa saya saya cuman urun logika urun akal sehat karena sumber kesehatan hidupmu adalah jujurnya pikiranmu kalau engkau tidak jujur berpikir saraf-sarafmu akan konslet dan akan menciptakan perantah-perantah yang akan membuat badanmu tidak sehat teman-teman sekalian jadi sekarang ada sertifikasi arah kiblat coba ya apa ya arah-ara ini ya kok kiblat itu jelas mana ada orang sholat di Indonesia ngadep kiblat enggak ada ngadep ke barat miring ke utara 24,5 derajat tapi enggak mengadep kiblat kiblat di sana kok arab di sana mas dari sana mas di sana mas sembahyang ini 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 karena imam itu 10 tahun kata gak kelebok mana kiblat kan jangan hanya bujur lintangnya juga kan begitu ini apa arah-areh sertifikasi halal barangkul aku setuju-setuju aja dan seneng ada dana banyak yang masuk dari sertifikasi halal cuman kan gak masuk akal gini loh mas kalau di Kuala Lumpur di Tokyo itu kan 90% di jalan raya itu mobil maka kalau ada motor bahaya maka motor harus menyalakan lampu kan gitu maka dari jauh sudah kelihatan tidak sampai tabraan atau gesekan kalau di Jogja lah motor ke HP wow ngentrong ini ngapain dinyalakan mestinya yang dinyalakan yang minoritas betul gak karena asumsi dasarnya ini mobil semua kalau ada motor nanti gak kelihatan bahaya maka harus pakai lampu kalau di Indonesia sekarang motor boleh kemana-mana dimana-mana motor motor nyentrong loh apa gak terbalik di Amerika mayoritasnya tidak muslim maka asumsi dasarnya makanan itu haram maka dibutuhkan sertifikasi halal di Indonesia mayoritas muslim semua makanan relatif halal maka yang dibutuhkan sertifikasi haram gimana sih ya tapi tidak apa-apa orang dia gak ngerti Tuhan bingung waduh gak paham kok nyunti saya ketua MUI kamu kok bikin begini kenapa kan saya saya tersiasi haram kok kalal loh ngerti akhirnya masuk surga terus melbuat orang gak paham enak pokoknya jadi jadilah orang sebodoh-bodohnya orang sehingga anda tidak ada alasan pada dirimu untuk dimasukkan neraka begitu si sapa jenengi malaikat malik mau menyeret sebentar apa ini kok saya dimasukkan neraka loh kamu dulu kan nandatangani surat sertifikasi halal besarnya kan haram loh kok gak kan loh gini loh terus apa jenengi terus malaikat malik ngelitri makalah ini loh lihat makalahnya ini seperti motor dan mobil halal dan haram gini gini wah ngotong wah mbotong kondobian-bian sampean mbotong neruh akhirnya wis melbus wargo gak masalah tapi tak dengar semua melbus wargo gitu loh kan aku karo wargo ke pincerute wargo karo Indonesia ipodo ini 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 berarti ini 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 tenang aja bahkan disana nanti agak agak masih meragukan saya itu arep dangdut tuku kaset nengti nonton tv masak onok siaran tv di surga gitu kan gak maksud saya itu buk fokus sama Allah aja kalau anda cari surga mungkin dapat surga tapi belum itu dapat Allah karena Allah nanti menjebak kamu elah kamu lah cari surga enggak cari aku jadi Tuhan malas betul masuk ke surga mana kok Tuhan enggak ada di surga ini terus karena orang bertahun-tahun untuk apa kita di surga tapi tidak ada Allah sia-sia ngunuk abeng ngomong terus Allah ngangguk dikak jendela lakon lak ngele suargo kan ngele aku salah kalau kamu cari Allah hadiahnya surga cari cari Allah jadi cari Allah aja ruwet itu cari surga itu ruwet sudah enggak cari Allah aja nah oke saya kembalikan ke kafir-kafir tadi gini kan tadi Tuhan tidak ada Tuhan ada tapi diingkari Tuhan ada tapi disikutukan kira-kira tiga itu ya mungkin ada variable ketika ini kan bisa kata benda kayak yang diomongkan Sabrang tadi teman-teman Kristen ya percaya kok kalau Muhammad itu nabi kan gitu sebenarnya syahadat itu bersaksi apa mengakui hakikatnya itu bersaksi atau mengakui mengakui nah sekarang ini sekarang ini mencari yang jari mencari Islam itu yang mengakui ini yang Muhammad itu yang nabi menurut sabrang itu yang nabi Islam bisa Kan tidak ada syarat Muhammadur Rasulullah Wa Isa Rasulullah Wa muhle ga adek Yul kifli, yul kurnain Ruwet syadat itu Nah syadat itu Formal apa? Substansial Substansial Kalau substansial kan Tidak tergantung kamu mengucapkan apa tidak Sob kalau harus mengucapkan Ini gak berlaku untuk orang bisu Mangkel orang bisu Kamu itu ya Sadis Berdebat yang gak mengenai Tahiat Akhirnya saya berfiak kepada orang yang tidak ntuting Sudah, mau apa kamu? Karena gak punya diriji Lah mangkel sehingga diriji mas Ngwenir Sengkini berdebat ngini Tanggini 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 Kamu itu kalau berdebat itu Mbok yang mikir-mikir kiri kanan Ada Jadilan Makan beleng, makan padi Dimarahin, dibetahkan Gak ngasih makan nasi Mbok daripada kamu Betahkan Bawa nasi bungkus Angkannya kulamangan beleng Niki mbok tentu Bisa tuku segok Pak Dimana Sampian Betah Nombok Sampian Mereki Ngo Segok Nuludul Jadi orang Tidak pernah Berfikir agama Dengan dimensi sosial Orang tidak pernah Berfikir agama Dengan dimensi budaya Orang tidak pernah Berfikir agama Dengan dimensi Psikologi Hati Nurani Perasaan Itulah sebabnya Ada seanjuran Dari Jogja Mbok Diomongkan Itu soal jihad Syahid Perspektifnya adalah Mana Rohmatanil alaminnya ini Mana ini Rohmatanil alaminnya ini Mana Di timur tengah Sampai Sumba Sampai Mana Rohmatanil alaminnya Mana Loh kalau Islam Bukan Rohmatanil alamin Itu terus Islam cap apa Cap gomek Gitu loh Pokoknya Di Jogja 17an besok Judulnya Rohmatanil alaminnya Mana Gitu Judulnya Karena disana Kurang intelektual Kurang akademis Kalau disini kan Ateismo Agama Nah di Jogja Rohmatanil alaminnya Mana Nguh Ceritanya Nanti Bulan depan Mudah-mudahan Bisa kita Informasikan Ini Kita Sedang Memasuki Gerbang Rohmatanil alamin Tetapi Anda harus Lebih Menderita Paling tidak 10 tahun lagi Tidak apa-apa Dan nanti Ada yang Lebih parah Dari Jokowi Ada yang Lebih parah Dari yang sekarang Anda Gelisah Dan cemas Anda harus siap Anda harus siap Orang maknya harus siap Bahwa hidup ini Tidak sama Dengan yang kamu inginkan Tidak sama Dengan yang kamu fikirkan Bahkan hidup ini Berlangsung Sebagaimana yang Kamu paling benci Dan paling cici Mau apa kamu Terus Berdoa kamu sama Tuhan Terus Tuhan bilang Apa Tunggu-tunggu Nek pas susah Tunggu kan ya Mungkin Oleh duit Langsung Nang kafe Gantung Nang aku Ya Tuhan sih Tidak ngomong gitu Itu kan cara saya Merepresentasikan Tuhan Tuhan sih Jadi tidak mungkin Saya menggambarkan Tuhan Itu gambaran saya Tentang Tuhan Jadi Sama dengan Atec itu Tidak ada yang Dia tolak Itu bukan Tuhan Yang dia tolak Itu Ya informasi Tentang Tuhan Yang sampai ke dia Dia kecewa Sama Isis Dia kecewa Sama Penipuan Demokrasi Dia percaya Sama Kilang minyak Dihabisin Oleh Amerika Di seluruh Timur Tengah Gitu ya Dia kecewa Sama Freeport Gitu ya Akhirnya Karena semua Atas nama Tuhan Atas nama Tuhan Allahu Akbar Dur Allahu Akbar Jriat Gitu ya Akhirnya dia Benci dan tidak Mengakui Tuhan Yang diakui Bukan Tuhan Yang diakui Adalah Yang seolah-olah Tuhan Yang sampai ke dia Jadi cara orang Islam Memperkenalkan Tuhan Kepada dunia Itu yang membuat Orang di dunia Menjadi tidak simpati Kepada Islam Kira-kira gitu loh Mas ya Nah Kalau kita agak sedikit Saja shortcut Misalnya kasusnya Tuhan Tidak ada Kalau di Indonesia kan Ini tidak terjadi Tuhan ada tuh Meskipun cuma Diambil sifatnya Tuhannya juga agak Sedikit tersinggung Ini sama Pancasila Loh ini kan Satu-satunya negara Yang bertuhan Tuhan apa Dari Tuhan gitu Tuhan apa Ketuhanan kok Tuhan Emang Sama putih Sama keputian Enak aja loh Gitu Mana Tuhannya Kan ketuhanan Yang kamu ambil Cuman sifatku Tapi bukan diriku Sana Berdoa sama sifatku sana Tidak kepada aku Wah Nekus tiara ngomong Kamu hanya suka Manisnya Tapi kamu tidak Mengakui gulanya Kamu hanya butuh Hangatnya Tapi kamu tidak ingat Listriknya Kamu tidak ingat Api Ketuhanan Diambil sifatnya Ibarat sapi Dijubuk buntut Tidak Wajanya Dodol so buntut Sapi liwat Getok Sapi liwat Getok Gitu kan Nyeneng ngomong Indonesia Media masanya Dia dulu tuh Ya kerjaannya Motong sob buntut itu Pokoknya dari sapi Yang diambil buntutnya Kan Karena yang laku Buntutnya Jadi dari wanita Yang diambil pantatnya Sama susunya Ndang Ndut kan begitu Ndang Ndut kan Pertama penting Pemain musiknya Bareng-bareng Lama-lama Untuk apa musiknya Yang penting penyanyinya Akhirnya musiknya cukup Apa Tep recorder Setelah itu lama-lama Untuk apa Penyanyinya Yang penting pantatnya Goyang ini Goyang itu Akhirnya Rainnya gak penting Jadi suatu hari Petunjukan Ndut Mek onok Bokong Bokong Ada bunyi musik Terus Bokong Muter Muter Maksudnya Gak penting perutnya Gak penting Pokoknya Bokong Jadi Kita tuh Makin lama Makin memperhinakan diri Mempersempit diri Mengkotak-kotakkan diri Seperti itu teman sekalian Oke Senengnya Lihat boku Nah ya Daripada repot-repot Tidak penting kok Wajahnya ini Tidak penting Dulu Zaman awal dulu Wajahnya ini Tidak penting kok Wajahnya kayak apapun Tidak masalah Yang penting pantatnya Ngebor Kan begitu Jadi Nah oke Sekarang agak Agak lebih serius Saya coba potong-potong Kalau Tuhan Tidak ada Kan tidak terjadi Di Indonesia Pokoknya LLO Pokoknya Anggap Tuhan ada Sekarang Tuhan ada Tapi diingkari Atau Tuhan Dianggap Tidak ada Variabelnya ya Kalau ada sebuah rapat Anggaran Dan Tuhan Tidak diingat Oleh orang yang Rapat anggaran Berarti Ateis itu rapat Bener gak Kalau ada Presiden Mengambil Keputusan Dan selama dia Memproses kemudian Mengambil keputusan Itu Dia tidak Melibatkan Tuhan Sebagai pertimbangannya Berarti Ateis dia Karena Ateisme itu Sebenarnya adalah Dinamika Kata kerja Kapan ada Tuhan Anda tidak Ateis Kapan Tuhan Tidak Anda Libatkan Berarti Tuhan tidak Ada Anda tidak Libatkan Nah sekarang Saya tanya Sama Anda Semua Kadar Ateisme Politik Titik kita Kita itu Seberapa Jadi Maksud saya Kamu Dengan Judul ini Besok Ke Bandung Pulang Ke Tangerang Pulang Melihat dengan Mata pandang Ini Tuhan tidak Diajak Runding Tujuan tidak Dijadikan Pertimbangan Berarti Ateis Kan Tidak Terus Jadi Orang Islam Itu Sahadat Sekali Terus Muslim Tidak 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 Menunggu Kesetiaan Konsistensi Tidak Apapun Yang Terjadi Tuhan Adalah Faktor Utama Hidup Saya Subyek Utama Makanya Sholat Untuk Latihan Jadi Kalau Anda Di Pasar Di Warung Di Kantor Allah Di Samping Maka Engkau Menyebut Ilaihi Dia Tapi Kalau Anda Sholat Allah Di Depan Maka Anda Menyebut Iyaka Ma'budu Wa'iyaka Nah Karena Allah Di depan kita Kita berhadapan Nanti ada Peristiwa rohania Dimana Allah Bersemayam Di dalam Kesadaranmu Ini Kalau diteruskan Menjadi Torikot La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilaha Anta La Ilaha Ilaha Ana Nah Ini bahaya Jangan Diumum Umumkan Dadang Seneng La Ilaha Ilaha Ana La Ilaha Ilaha La Ilaha Jadi Allah Sebagai Dalam Tanda Petik Fihak Ketiga Fihak Kedua Dan Fihak Pertama Itu Untuk Latihan Supaya Ketika Kamu Ngurusin Kehidupan Di Pasar Di Kantor Di Tempat Pekerjaan Allah Tetap Menjadi Faktor Utama Meskipun Dia Tidak Di Depan Paling Tidak Di Samping Kalau Tidak Di Dalam Dirimu Makanya Konsep Mangnunggaling Kawul Kualan Gusti Di Jawa Itu Bukan Raja Bersatu Dengan Tuhan Tetapi Di Dalam Kesadaran Si Raja Itu Allah Sama Hambanya Allah Itu Menjadi Satu Maka Dia Tidak Berani Hianat Kepada Allah Karena Akan Mencelakakan Rakyatnya Dan Tidak Berani Dia Menyakiti Rakyatnya Karena Akan Di Adab Oleh Allah Dan Begitu Namanya Mangnunggaling Kawulan Gusti Susahnya Raja Jawa 500 tahun Tidak Ngerti Ini Karena Aslinya Mereka Bukan Raja Jawa Tapi Kapan Kapan Ini Jogja Sedang Konflik Kratonnya Dan Seterusnya Tidak 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 Masalah Kecil Masalah Kecil Ini Waduh Kalau dibuka Ini Gawat Tapi Kira-kira Mas Sekarang Anda Mau Berjualan Anda Mau Menghamili Istri Anda Mau Nyawrutang Anda Sedang Pusing Ketika Anda Senang Libatkan Allah Sebagai Faktor Utama Dimana Engkau Bersyukur Ketika Engkau Mendapat Kesulitan Loh Kok Engkau Melibatkan Allah Goblokmen Masa Kamu Dapat Kesulitan Allah Bukan Faktor Utama Apalagi Dalam Keadaan Senang Kan Gitu Allah Mengatakan Bahkan Barang Siapa Yang Mengingatku Yang Mengingatku Pada Saat Berdiri Maupun Duduk Ke Ayatnya Astad Ananda Apal Ini Saya Sengaja Tidak Mengapalkan Supaya Tidak Terlanjur Menjadi Kiai Terus Nanti Mereka Engkak Karuan Sama Saya Saya Memang Buktikan Itu Padahal Ya Rapal Jadi Ada Gunanya Orang Hapal Quran Itu Supaya Dia Rendah Hati Sepersalah Satu Bahaya Orang Hapal Quran Adalah Dia Menjadi Tinggi Hati Saya Tidak Mengatakan Jelek Bagus Tapi Jangan Kehilangan Kerendahan Hati Kamu Mentang Punya Ayat Tau Ayat Ini 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 Ilmu Makyat Dasar Kok Orang Pinter Jadi Sombong Orang Kaya Jadi Sombong Orang Berkuasa Jadi Sombong Sekarang Yang Paling Bahaya Orang Alim Orang Soleh Hapal Quran Pinter Kiroah Ngerti Ayat Hadis Menjadi Sombong